Halo, good morning all students, good morning Richella, good morning Michelle, good morning Daphne, good morning Kathleen, good morning Daphne, Chloe Angelica, Kimberly, Danieli Stacey, Hai Jepan, Eri Ebelin, Kelsey Natali, oke sayang, kita lanjut hari ini dalam hari tamis tanggal 7 April 2022. Nah, topi kita hari ini di pelajaran kita masih berdalangin, yaitu matahari, ya sebagai kita pasapirnya, ya. Yuk kita lanjut yuk, di halaman 63, ya. Yuk mau panggil, yang baca adalah Richella, Richella Queen. Halo Richella Queen. Yasmin, matahari, matahari terlihat pagi, sampai sore hari, menjelas siang panas, matahari mulai terasa terpi. Oke, terima kasih ya Richella. Bisa diulangi darah upander? Kita akan baca. Darah upander? Aduh, suaranya enggak muncul ya, Darah, miscancel ya. Miss, ganti Griffin with you, putulong. Silahkan Griffin. Halo Griffin. 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 Permis. Ya, silahkan baca ulang Griffin. Matahari terlihat pada pagi sampai sore hari. Menjelang siang panas, matahari mulai terasa terik. Lanjut Griffin. Lanjut Griffin. Matahari. Sekitar. 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 Dua. Belas. Siang. Matahari. Tampak. Benda. Berada. Berada. Tepat di atas kepalamu. 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 Udara. Pun. Udara. Semakin terasa panas. Baik. Baik. Terima kasih. Griffin. Selanjutnya. Ellie Edelin. Langsung kita ya mikrofonnya. Ellie Edelin. Ya. Sekitar jam dua belas siang. Sehari. Tampak. Ber. Ber. Baca. 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 Matahari. Juga sangat. Suaranya kuat. Sinar matahari juga sangat mengilaukan pada siang hari. Hindari menatap matahari secara langsung. Langsung. Oke lanjut. Pada siang hari. Pada siang hari. Pada siang hari yang seri. Gunakanlah topi atau payung. Topi dan payung dapat melindungi kepalamu. Dari panas matahari. Ya. Terima kasih Ellie Edelin. Sudah mau baca. Terima kasih Mi. Ya. Nah. Saya ulangin ya. Kasihkan ya siswa kalau satu dek. Anak-anak yang hebat. Yuk. Duduk yang tertib yuk. Duduk yang santun. Seperti Ellie Mandarapa ya. Yuk. Kita ikuti yuk. Sampai yang baik. Duduk yang santun ya. Matahari. Nah. Matahari terlihat pada pagi sampai sore hari. Ini kan masih pagi ya. Masih pukul sepuluh ya. Masih jam sepuluh. Coba kita lihat di jendela kita. Yang di rumah lihat jendela rumahnya. Ada nggak kamu lihat cahaya matahari masuk ke jendela? Ada ya. Kalau sudah masuk cahaya di dalam rumah kita. Nah. Artinya rumah kita udah terang ini. Nah. Kita bisa melihat benda-benda yang ada di rumah kita. Kita bisa melihat dinding. Bisa melihat mama. Bisa melihat meja dan sebagainya. Benar ya. Nah. Karena sinarnya itu memancarkan yang sangat terang dan terang. Ya. Nah. Kemudian. Menjelang siang. Masih siangnya jam-jam 12. Ya. Anak yang di kelas. Yang PT. Ngomong kedua. Kita pulang sekolah ya. Nah. Kira-kira kamu dijemput jam 12. Nah. Menjelang siang. Panas matahari mulai terasa serik. Nah. Ya. Mulai terasa serik. Oke. Lalu. Nah ini dia. Sekitar sepat pukul jam 12 siang. Posisi si mataharinya itu tepat di atas kepala kita. Ini seolah-olah ya. Seolah-olah ya. Pukul jam 12 siang nanti. Pulang sekolah ini yang terasa nih ya. Kalau sudah terimu luar sana. Pukul jam pukul 12. Seolah-olah matahari tepat di atas kepala kita. Makanya kita terasa aduh panas banget ya. Matahari ini. Nah. Karena dia posisinya tepat di atas kepala kita ke matahari. Pukul jam? Pukul jam? Pukul jam? Jam berapa? Pukul jam 12 siang. Udara semakin? Panas. Udara semakin? Panas. 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 Ganti ya nak. Gantian ya. Gantian ya sayang ya. Oke deh. Ini selanjut bisa. Yang di kelas. Yang di kelas. Saya lanjut. Yang di kelas. Ini harap tercih ya nak ya. Nah dengarkan dulu ya. Oke. Binar matahari sangat menyilapkan pada siang hari. Jadi jangan kamu menatap matahari langsung. Jangan ya. Gunakanlah kata matang. Supaya mata kamu itu terjaga. Kenapa nak? Kita dilarang menatap matahari secara langsung. Apakah nanti ada dampak atau efek something ya. Ada gangguan pada mata situ. Ya. Silahkan saya. Mau kemana? Iya. Oke. Mulai selanjut ya. Nah. Pada siang hari kita wajib menggunakan topi atau payung. Karena matahari kan sangat terik ya. Siang hari. Jadi untuk melindungi kepala kita. Kita menggunakan topi dan payung ya. Dari teriknya sinar matahari atau panasnya matahari. Sampai sini kira-kira sudah paham? Oke. Kita lanjut di halaman 64. Ya. Coba Miss mau panggil lagi. Jawaban Chloe. Silahkan jawaban Chloe. Boleh baca dulu. Menjelang sore hari, udara semakin sejuk. Panas matahari semakin tidak terasa. Ketika matahari mulai terbenam, langit berwarna singgah. Sinar matahari tidak menyilaukan lagi. Matahari tampak terbenam di sebelah barat. Lama-lama kelamaan sinarnya tidak tampak lagi. Langit pun menjadi gelap. Artinya hari sudah malam. Iya. Terima kasih. Tunggu ya sayangnya. Bentar ya nak. Oke. Terima kasih jawaban Chloe. Nah siswa yang dikasih. Harap pergi dulu ya sayangnya. Nanti saya kasih kesempatan ya. Ke toilet. Karena kita bergantian dulu ya. Temannya masuk. Kamu boleh. Ke toilet aja. Harap menunggu. Oke. Nah kita lanjut di halaman 64. Semuanya duduk Samsung dulu ya nak. Perhatikan dulu. Fokus. Sudah. Yang di rumah juga begitu. Tertit ya. Nah. Menjelang sore. Sore jam berapa? Jam lima. Ujara semakin sejuk. Ya. Panas matahari semakin tidak terasa. Lama-lama nggak panas lagi nih udah sore. Udah nggak berkurang panasnya ya. Ketika matahari mulai terbenam. Selanjutnya mau warna? Cinggak. 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 Ya artinya sinar matahari tidak menyilaukan lagi. Bahwa terbenam nih mataharinya. Oke. Disi. Saya ulang sunscreen. Selanjutnya. Matahari tampak terbenam disebelah mana sayang? Sebelah mana? Disi. Di sebelah mana terbenam? Timur. Timur atau barat? Timur. Timur. Timur itu terbit. Kalau terbenam di sebelah mana? Barat Matang hari teribu Terbit di sebelah? Terbit Dimana anak? Timur Terbenam di sebelah? Terbenam di sebelah? Timur Di sebelah mana? Timur Terbenam itu maksudnya Mau menjelang malam Makanya dia terbenam Jadi posisinya di sebelah barat sayang Kalau dia terbit Artinya pagi hari Posisinya sebelah di Timur Ini kan pagi hari ini Artinya kamu masuk Sekolah Sudah pagi Sudah tenang dan deram Nah jadi Kalau si matahari tampak terbenam Lama-kelamaan Sinarnya Tidak nampak lagi Maka langit berwarna Menjadi apa? Menjadi apa ini? Menjadi gelap Kalau sinar matahari Kalau sinar matahari tidak nampak Langitnya menjadi Gelap Artinya hari sudah Malam Hari sudah malam Ada kegiatan malam kita Nonton malam Nonton TV malam Bareng kewarna Dan tidur Mas Ketirakan Nah ya Itulah kegiatan malam hari Nah jadi Karena di Buku Singkat Penjelasannya Miss mau menambahkan lagi Nak Keterangannya Oke Nanti tertip ya Oke Tertip Oke Miss mau panggil lagi Yang dari Saja ya Dilihat Chelsea Natalie Silahkan Chelsea Yes Miss Silahkan Terti Chelsea Menampakan Matahari Pagi hari Matahari Tampak Di Sebelah Timur Bagaimana Pada Siang Dan Sore Hari Oke Pagi hari Matahari Tampak Di sebelah Mana Chelsea Timur 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 Ingat ya Sayang ya Ya Kayak timur Kalau pagi hari Ya Chelsea Masih Baca ya Chelsea Silahkan Chelsea Kedudukan Matah Hari Pagi Siar Dan Sore Oke Ditimak ya Apa Kedudukan Matahari Pagi Matahari Siang Dan Matahari Sore Tampak Kedudukan Bulu Kedudukan Baca Nak Kedudukan Kedudukan Matahari Kedudukan 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 Matahari Pada Pagi Siang Dan Sore Hari Berubah Ubah Pada Pada Pagi Pagi Hari Matahari Tampak Terbit Di Sebelah Timur Semakin Siang Kenampak Matahari Perlahan Lahan Naik Kedudukan Kedudukan Matahari Pada Pagi Siang Dan Sore Bisa Berubah Ubah Kalau Dia Pagi Hari Terbit Di Sebelah Timur Kalau Siang Perlahan Lahan Dia Naik Ke Atas Makanya Jam 12 Siang Seolah Dia Berada Di Kepala Kita Karena Dia Naik Ke Atas Menjelang Siang Masanya Naik Ke Atas Perlahan Lahan Naik Lanjut Chelsea Pada Pukul 12 Siang Matahari Beredah Di Atas Di Atas Kepala Kita Hari Pukul 12 Siang Matahari Turun Perlahan Lahan Ke Arah Barat Nah Makanya Bung Bung Posisi Kedudukannya Ya Kan Casi Oke Saya ulangin Ya Pada Pukul 12 Siang Matahari Berada Tepat Di Atas Kepala Kisah Seolah Olah Tepat Di Atas Kepala Kisah Karena Dia Berlanggan Naik Tandanya Hari Telah Diam Coba Perhatikan Dulu Semuanya Kalau ada Kapan Tulis Pada Layar Harinya Hari pun Telah Siang Karena Sudah Naik Mataharin Di Atas Kepala Kisah Nah Setelah Pukul 12 Maksudnya Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Sore Nah Perlahan Lahan Dia Turun Lagi Turun Ke Arab Barat Makanya Terbenam Ke Arab Barat Begitu Oke Oke Kita Lanjut Ya Saya Mau Panggil Dulu Yang PCMC Untuk Baca Ayo Yang depan Sini Tadi Yang Banya Siapa Namanya Raymond Sirta Ten Zio Sini Baca Yana Sore Hari Sudah Paham Ya Sore Hari Matahari Berada Di Barat Kira-kira Kukul Berapa Yang Masa Ini Yang Sore Nah Waktunya Iya Sore Hari Ini Saya Main-Main Main Kepeda Mis Nah Coba Kita Lihat Nanti Nanti Sore Kalau Main-Main Kepeda Sama Teman-Teman Yang Ada Di Rumah Coba Lihat Masa Hari Apakah Terbenam Nah Ya Kalau Sudah Silah Cahayanya Artinya Harinya Sudah Menjadi Sudah Menjadi Gelap Menuju Malam 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 Ini Sinarnya Sudah Silang Matahari Karena Sudah Malam Sudah Malam Malam Saya Oke Bisa Paham Oke Lanjut ya Panas Matahari Nah Ini Menambahkan Lagi Keterangannya Oke Disanggir Yang Yang Anand Ya Aurora Ada Aurora Ya Coba Aurora Baca Kembali Mengenai Panas Matahari Mau Baca Aurora Baca Baca Matahari Hari Mengenai Bumi Memancarkan Cahaya 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 Matahari Terasa Panas Maka Mata Panas Matahari Pada Pagi Siang Dan Sore Hari 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 Sama 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 Pagi Hari Pagi Hari Udara Terasa Sejuk Matahari Bersinar Terang Panas Matahari Terasa Hangat Pada Pagi Pada Pagi Hari Banyak Orang Yang Bers Aurora Raga Aurora Raga Udah Miss Oke Lanjut Pada Pada Siang Hari Bagaimana Pada Siang Hari Panas Matahari Sangat Menyingat Udara Terasa Panas Melihat Banyak Orang Yang Ke Gerhan Selan Selanjutnya Sore Hari Sore Hari Sore Hari Panas Matahari Berkurang Udara pun Tidak Panas Lagi Pada Sore Hari Biasanya Orang Orang Jalan 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 Bersama Teman Teman Keluarga Dan Sahabat Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Panas Matahari Berbeda Dari Pagi Siang Dan Sore Semuanya Tercik dulu Saya akan Ulangin Tadi Selvi Tadi Sudah Baca Disulangin Mengenai Panas Matahari Disimak Ya Kiswa Nah Matahari Meninari Bumi Memancarkan Cahayanya Jadi Kalau sudah Cahaya Matahari Pasti Panas Ya Nah Kalau pada Pagi Hari Dia Tidak Panas Nah Jadi Pada Pagi Hari Tadi Jam Tujuh Pergi Sekolah Jam Dapan Jam Sembilan Masih Jam Sepuluh Itu Dia Panas Masih Terasa Hangat Ya Kalau Pagi Hari Panas Matahari Masih Tidak Panas Tapi Hangat Ya Ingat Pagi Hari Panas Matahari Masih Hangat Jadi Pagi Hari Itu Banyak Orang Yang Berolah Berlari Atau Olah 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 Jalan Sampai Olah Raga Pagi Hari Banyak Orang Yang Berolah Karena Panas Masih Sangat Di masa Hari Nah Kalau Sudah Siang Hari Waduh Jangan Ditanya Sangat Menyengat Sekali Karena Terasa Panas Sekali Udaranya Banyak Semua Kita Merasa Kegerangan Kepanasan Panas Sudah Siang Panas Jadi Banyak Orang Yang Merasa Keseberahan Paham Sampai Sini Paham Sampai Sini Kalau Siang Hari Intinya Udaranya Terasa Panas Sampai Menyengat Panas Sehingga Jangankan Kamu Mishira Ada Sering Kegerahan Kalau Sudah Sore Hari Panas Sudah Mulai Berkurang Sudah Panas Lagi Kalau Sudah Sore Hari Kalau Sudah Sore Hari Panas Masar Berkurang Makanya Kebanyakan Anak Anak Kalau Sore Hari Ini Saya Main Sepeda Ini Saya Main Bola Sore Hari Tidak Ia Nih Sore Kenapa Sore Hari Bermain Lain Karena Di Sore Hari Udaranya Tidak Panas Lagi Berkurang Silahkan Bermain Sepeda Tadi Dekat Dekat Rumah Dengan Teman Teman Yang Ada Di Rumah Sudah Paham Saya Mis Saya Sengaja Hari Pergi Selama Mama Dan Papa Mis Boleh Jalan Jalan Sore Mis Sadara Elin Mandarafa Jepan Silbat Paham Ya Ekse Ekse Hai Ekse Oke Sit down Please Kita lanjut Ya Mis Yang Mau Baca Ekse Ada Den Kami Ekse Baca Pada Pagi Matahari Di Sebelah Timur Di Sebelah Mana Ekse Timur Timur Lalu Pada Sore Hari Matahari Di Sebelah Barat Gimana Ekse Pada Sore Hari Barat Barat Ingat Ya Sayang Ya Lanjut Ya Ekse Cara Memilih Pakaian Yang Baik Untuk Dikenakan Ketika Cuaca Panas Nah Cara Cara Bertakaian Kita Pada Musim Panas Atau Musim Kemarum Nah Yang Pertama Apat 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 Sudah Off Oh Sudah Off Ternyata Baiklah Ekse Ganti Yang 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 Sayang Bradley Alva Silahkan Bradley Ayo Sayang Cara Cara Memilih Pakaian Yang Baik Untuk Dikenakan Ketika Cuaca Panas Yang Pertama Pemilihan Bahan Pilihlah Pilihlah Jenis Bahan Pakaian Yang Cocok Untuk Dipakai Di Musim Panas Atau Kemarau Contohnya Katun Dan Binen Katun Memang Sangat Cocok Digunakan Saat Kondisi Cuaca Panas Karena Sifatnya Menyerah Kering Membuah Bahan Ini Sering Digunakan Yang Kedua Warna Warna Saat Saat Musim Panas Saat Musim Panas Atau Kemarau Tiba Tindari Warna Warna Genderung Tebal Dan Gelap Karena Jika Terkena Terimakas Justru Akan Semakin Menambah Rasa Panas Pada Tubuh Pilih Pakanya Berwarna Lampun Dan Jara Tiga Ini Dikenakan Pada Musim Kemarah Kemarau 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 Ya Tapi Kemarau Lanjut Hindari Hindari Bakaian Ketat Bakaian Ketat Sangat Tidak Dianjurkan Ketika Cuaca Panas Sudah Melanda Selain Dapat Mengganggu Aktivitas Juga Akan Membuat Badan Akan Semakin Cepat Berkeringan Karena Kurangnya Sirkulasi Udara Di Tubuh Pilih Pilih Pakaian Yang Nonggar Karena Memudahkan Keluar Masuknya Ketika Berpakaian Hal Ini Akan Membuat Kondisi Itu Nyaman Oke Terima kasih Bradley Kathleen Felicia Hai Kathleen Yes Miss Iya Kathleen Lanjutkan ya Paling Tempat Kalau Berkata Yang Ketika Siapa Selana Pendek Selana Pendek Selana Pendek Sangat Cocok Untuk Digunakan Saat Musim Panas Tibah Yang Terakhir Kalindung Saat Musim Panas Kamu Bisa Menggunakan Kacamata Topi Payum Dan Jaket Untuk Menghindari Kulit Dari Aparan Terinya Matahari Oke Perhatikan dulu ya Pilbat Pilbat Nah Saya ulangin lagi nih Penjelasannya Nah Bagaimana Cara Berpakaian Kita Pada Saat Musim Kemarau Yang Pertama Pemilihan Bahan Coba Seragat Anak S1 Coba Lihat Itu Berbahan Katun Nah Jadi Kalau musim Kemarau Atau Musim Panas Ini Bagi kita Berbahan Yang Katun Paling Cocoknya Ya Karena Apa Karena Dapat Menyerap Keringat Supaya Kamu Tidak Gerak Kalau Bahan Katun Ini Kalau Bahannya Tidak Katun Makin Panas Tidak Makin Gerak Sudah Buking Panas Pakai Bajuan Tebal Tebal Makin Murah Gaung Jangan Pakailah Carilah Bahan Bahan Katun Supaya Kamu Lebih Nyaman Kamu Bakti Gerakan Kalau Keringatan Bisa Diterap Dengan Kain Katun Tadi Jadi Kain Katun Sangat Cocok Dibinakan Kondisi Kemarau Yang kedua Adalah Warna Jadi Kalau Pakai Warna Cari Baju Jangan Bewarna Guap Carilah Warna Yang Cerah Yang Lembut Jangan Warnanya Sudah Hitam Tebal Lagi Bajunya Jangan Karena Jutru Akan Menambah Merasa Panas Pada Badan Kita Kalau Kita Pakai Baju Warna Gelap Makin Panas Suasanya Saya Suka Warna Hitam Jangan Cari Uanganya Biru Hijau Boleh Pokoknya Warna Cerah Dan Lembut Saya Bahan Kartun Warna Serah Warna Hijau Mudah Duta Biru Mudah Duta Atau Warna Keren Duta Kan Banyak Ya Supaya Kamu Nyaman Itu Ada Yang Ketiga Hindari Pakaian Yang Tetap Pakaian Yang Sempit Jangan Supaya Sudah Sempit Bajunya Jangan Dipasuh Lagi Ya Sayang Karena Kalau Sedang Musim Penarau Itu Sangat Mengganggu Aktifitas Kamu Kalau Sempit Bajunya Agak Berkurang Gerakan Kita Benar Bisa Bisa Kalau Pakai Bajunya Sempit Gimana Mau Kancing Bajunya Sempit Bajunya Ya Nanti Kalau Bajunya Sobek Kamunya Juga Kurang Bergerak Mau Naik Tangannya Ke Atas Juga Serta Tangan Kita Mau Bergerak Ke Atas Juga Serta Karena Bajunya Ketat Atau Sertif Jadi Membuat Kamu Tidak Nyaman Lalu Selain itu Kamu Gampang Berseringat Sehingga Kurang Sirtuasi Udara Di Tubuh Kamu Jadi Disarankan Bajunya Longgar Yang Seperti Ini Bajunya Longgar Jadi Boleh Biar Tangan Oke Bisa Ditahani Nah Gunakan Baju Yang Ber Longgar Supaya Kamu Nyaman Dan Memudahkan Keluar Masuknya Udara Ketika Kamu Sedang Berpakaian Bawa Aktifikat Kebiatan Kamu Sehari Hari Kemudian Boleh Menggunakan Selana Pendek Kalau Lagi Mungkin Kemarai Oke Yang Terakhir Adalah Papela Pelindung Nih Pakai Pelindung Contohnya Saja Kacamata Punya Kacamata Topi Punya 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 Jadi Kalau Kamu Luar Tanah Misalnya Sedang Berkendaraan Naik Cerita Atau Sedang Motor Lagi Musim Semar Lagi Panas Pakai Jacket Ya Sayang Untuk Menghindari Paparan Cerisnya Tinar Mata Hari Pasitas Mata Juga Ya Ya Itu Pada Oke Masih Ada Waktu Ya Kembali Lagi Jadi Itu Sajalah Yang Mau Sampaikan Ya Mengenai Cara Berpakaian Pada Musim Kemarau Oke Selamat Siang Dan Dan Banyak Belajar Belajar Lagi Ya Diulangi Lagi Masih Supaya Lebih Tahan Selamat Siang Bye 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 bye